Pemirsa, kami akan ajak Anda melihat Pulau Cubadak, wisata alam di pesisir selatan Sumatera Barat. Keindahan alamnya yang sangat mempesona dan eksotik menjadi daya tarik wisatawan manca negara. Potensi wisata alam di kawasan Sumatera Barat ini rupanya banyak menjadi daya tarik wisatawan manca negara. Ya, salah satunya Pulau Cubadak. Pulau yang terletak di pesisir selatan Pantai Padang, kawasan wisata mendek ini memiliki keindahan alamnya yang sangat mempesona dan eksotik. Secara geologi, Pulau Cubadak juga terkenal dengan kawasan kawahnya yang elok, sehingga kekayaan bawah lautnya juga melimpah dan sangat menakjubkan. Aneka jenis terumbuk karang dan biota laut tentunya mudah ditemukan di pantai ini. Maka tidak heran, pulau ini pun menjadi surganya bagi para penyelam. Tadi, kita lagi jalan-jalan. Pengen ngeliat-ngeliat pulau kan? Ya, cek omat. Ada abang ini lagi spearfishing dong. Apa di Siko, urang-urang kok, pakai spearfishing kok untuk mata pencarian gitu? Mencari ikan, mencari makan, bantu itu. Aduh, sebagian. Aduh, sebagian. Sisanya? Sisanya yang naku ikan pakai kapal ya. Oh, sisanya pakai kapal, gitu. Sementara itu, sebagian penduduk pulau ini juga bekerja sebagai spearfishing atau pemburu ikan laut. Namun demikian, para pemburu ikan laut di sini tentunya dilarang merusak terumbu karang dan biota laut lainnya. Gue dapet ikan! Ini ikan apa namanya ini? Itu ikan bayam. Ikan bayam. Ini namanya? Ikan bayam. Sekarang kita mau coba nge-explore pulau ini lagi, terus kita suruh-suruhan bareng. Tapi ntar lu, kenapa nyari ikan yang kecil sih? Kenapa dapet ikan yang kecil sih? Gue sih yang mau aja sama gue, Le. Nah, gimana Sob? Tertarikan berkunjung ke pulau ini? Makanya kalau lagi jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa mampir ke Pulau Cubadang.